Kalo kusam cobain serum vitamin C deh Ini progress kulit aku pake serum Fit C yang ada hyaluronic acidnya Serum yang aku pake itu dari True2Skin Menurutku ini keren banget karena dia tuh bisa di-custom Customnya kayak gimana nanti aku kasih liat Karena kandungannya ada hyaluronic acidnya Jadi dia tuh gak cuman nyerahin tapi juga ngelembapin kulit Teksturnya tuh super watery Jadi langsung nyerep dan kerasa ringan banget Anehnya dia tetep ngelembapin padahal seringan itu Tuh langsung kenyal glowing natural gitu loh Nah ini dia cara customnya Jadi di botol yang gede itu kandungan vitamin Cnya 4% Tapi kalo ditambahin ini jadi 8% Jadi kalo kulitnya belum kebiasa sama vitamin C Bisa nyesuaiin dulu tuh Menurutku ini sangat worth to try So semoga bermanfaat Hi there everyone Siapa sih disini yang ngerasa kalo selama bulan puasa itu Kulitnya jadi gampang banget dehidrasi Nah lately I've been using this face mist From Skin Game ini tuh Coco Mist Hydrating Face Mist So basically ini face mist dari Cucumber Gue suka banget sama packagingnya yang simple Tapi elegan Ini tuh transparan warna hijau gitu Terus ada gambar cucumbernya Face mist ini mengandung trehalos Cucumber ekstrak dan juga glycerin Yang bikin gue amaze itu Si mistnya ini bener-bener menyebar sempurna Jadi gak cuma di satu titik doang Nah biasanya gue pake face mist ini Kalo gue ngerasa kulit gue udah dehidrasi banget As you guys can see ini hasilnya Setelah kulit gue pake face mist dari Skin Game Bener-bener jadi kenyal, lembab, dan juga glowing Kalo siang itu gue suka banget Samprotein Cucumber Mist ini Sebelum gue reapply sunscreen This face mist also help reduce redness Stay glowing and refreshing during Ramadan With Skin Game Q Kamis Hydrating Gel Face Mist Penggunaan La Cocoa BuzzFeed ini bisa kalian pake setiap hari Nah cara pakaiannya kalian bisa tuangin 3-4 tetes ke area payudara Dan dipijat secara perlahan searah jarum jam selama 15 detik Untuk hasil yang optimal aku saranin kalian tuh pakenya Sehari 2 kali di pagi sama malam hari La Cocoa BuzzFeed Concentrate Serum ini Mengandung buah manggis, camomile, tanes, sama hydrogel Yang bagus banget untuk menjaga aset wanita Karena bisa melembabkan area payudara Memperbaiki elastisitas sulit di area payudara Sebagai antioksidan dan antibakteri Tekstura gel dan berasa dingin gitu Pas dipake Nah jadi jangan cuma ngerawat wajah aja Area payudara juga wajib banget kalian jaga Kedua serum ini cocok banget buat kalian yang lagi pengen ngencengin payudara kalian nih So buat ada cewek-cewek yang tertarik wajib nonton sampai habisnya Yang pertama adalah Cocoa BuzzFeed Concentrate Serum Produk ini bisa mengencangkan payudara Meningkatkan elastisitas dan juga mengandung antioksidan dan antiiklamasi Ditambah dia bisa memperlancar peraih daerah rendah juga And anyway lagi ada varian barri binyo nih guys Gemes banget gak sih? Next produk yang selanjutnya ada Something BuzzFarming Serum Kalau produk yang satu ini sama-sama bisa mengencangkan payudara Tapi dia memiliki efek push up deh atau kencang secara cepat Ditambah dia juga bisa bikin kulit halus Dan juga bisa meningkatkan volume payudara So buat para cewek-cewek di sini yang tertarik bisa lalu cek di Vitamin Disco Ini udah lama banget nih gak maskeran Komedo udah numpuk banget dah Yap siaps ini andalan aku Siapa lagi kalau bukan pake Azrina Charcoal Mask-nya Jangan pada bosen deh ya kalau aku selalu pake masker ini Karena emang sebagus itu untuk mencerahkan dan mengatasi komedo Sampai pori-pori juga bisa loh Teksturnya dia lebih ke clay dan gampang banget buat di-apply-nya Saking sukanya nih aku sampai udah bisa tutup Dan udah sampe siap sedia dong Gak mau sampe stoknya abis Liat deh ini auto cerah gak sih pake masker ini Jadi tunggu apa lagi Yuk cus bro langsung kepoin Ini kayak telat banget sih cobain sunscreennya Cuman daripada gak sama sekali Sunscreen udah sering banget ya guys Lewat si Liweran di FYT aku Jadi aku pengen banget cobain seringan apa sih Jadi ini sekalian first impression Anyway, kulit aku itu dry skin sensitive Sumpah ini bentuknya lucu banget Dia kayak agak-agak rada pipih gini Kocok dulu Kita aplikasiin Oh my god ini ringan banget Tuh Udah Bener-bener kayak tinggal beberapa kali swipe doang Dan ini gak perih dong ke mata Dan dia tuh ada tone up-nya Dia kasih tone up tapi sedikit banget Ini hasilnya bener-bener gak bikin lengket Greasy atau gimana Hasilnya bikin glowing tapi gak bikin berminyak Tuh dia udah kayak ngeresap gitu Tapi tetep ada pantulan cahaya Ini sunscreen teringan setelah azarin sih menurut aku Bagus banget Aku mau ngasih kalian tips Cara bikin bibir dari pecah-pecah kering kayak gini Jadi keliatan kayak sehat pink natural Bahkan ini aku lagi suka banget pake lip serum Tapi so far ini adalah lip serum kesukaan aku Dia bisa memperbaiki bibir kita yang rusak Terus juga bisa ngeprotect dan melembutkan bibir kita Nah ini tuh lip serum dari Kitakaira yang color changing Ini lip serum teringan Dan gak bakalan ada drama bibir kalian jadi lebih kering pake lip serum ini Nah dia tuh ada kandungan rose oil, aloe vera, almond oil, shea butter, sama coconut oil Kalau kecelakaan bibir dia juga bisa melindungi bibir kita dari peparan sinal UVA dan UVB Dan kalau misalkan kalian pake ini rutin sebelum tidur setiap hari bibir kalian tuh bakalan jadi lebih pink Buat kalian yang kepo dan pengen cobain langsung aja klik ranjang kuning Thanks kembali ya deh ini aku kasih review yang gerudukan lagi ya Review 5 serum sekaligus dari The Original Biar adek gak kecewa Pertama peeling solution Kandungan utamanya AHBHA PHA Kalau adek kulitnya bertekstur, porunya kotor, pake ini untuk eksfoliasi Ada cekit-cekit sedikit 15 menit langsung bilas ya deh Ceratite Serum Biasanya serum skin barrier tuh mahal-mahal Ini 30 ribuan aja udah ada serum mat 2% Ada propolis dan juga ada 2 peptides Jaga dan perbaiki skin barrier adek Sekaligus anti-inflammasi Astasiol Serum Ada astasantin 2% dan juga bakuciol Fungsinya mirip beretinol dia bencegah penuh angini yang minim resiko iritasi Acne B5 Serum Salicylic Acid 5% dan juga Tamanu Oil Untuk kulit berminyak dan bantu penyembuhan jerawatmu Terakhir, Brake B3 Serum Wow, niacinamit 10% sama glutathione 2% lho Mencerahkan dan meratakan warna kulit dan bantu pudakan berkes jerawat Udah Bepom, 30 ribuan aja Cocok buat adek yang masih sekolah dan gak punya duit Ini demi kalian aku jadiin muka aku bahan percobaan Buat ngebandingin kalo double cleansing dan gak tuh efeknya apa sih Jadi jangan lupa tonton sampe akhir Nah di bagian sini yang double cleansing aku apply dulu cleansing balmnya Lanjut di bagian sebelah aku cuma apply sapu cuci muka Terus keduanya bener-bener aku bilas Setelah itu aku keringin kayak biasa dan aku lanjut tes pake micellar water Aku pingin cek kayak bedanya seberapa sih Ternyata setelah liat di kapas bedanya lumayan banyak Sampai di bagian yang gak double cleansing muncul 2 jerawat Jadi sepenting itu ya guys Aku juga pemula dan kalo kalian cari yang nyaman cobain yang ini deh Semoga membantu Rajin replay sunscreener bisa untuk bekas jerawat Tinggal semprot-sempot aja gak perlu ribet Simple banget dibawa kemana-mana Wajib dicoba